Ayo belum ditari dong ya Mas Albert Hai setelah lucu nggak mau ytfos gak bisa ditonton guys magar ntar gue di telegram on air ini apalagi nih mau ngasih info buat yang di bandung hati-hati mamanya temen gue abis diculik serem banget anjir bro masih kok belum ada kondom yang buat skin buat Skyler kayak lo kancengin sih gak nonton di epos nonton sendiri dah Albert Iskandar gelo epos albergis tinggal menunggu saran parah antara WSL, Tuksedo, Elvi, Meteor, Elvi Tuksedo lah bro very good buat date malem-malem fine dining best kondangan malem very good paculi buzi wine enak banget sih guys ini Albert udah ya tinggal nunggu epos afil guys kelamaan kelamaan tinggal nunggu epos afil hengki masih belum tahu ya Albert tahu afil tahu hengki lihat nanti ya soalnya mahal ya harganya tidak masuk akal ya aduh 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 apa nih bro tuh guys kalian buka linknya guys ya gue gak bahas sampe kesana sih bro begituan gue eh babi kenapa gue ex kenapa gue polisi BA tolol MPL eh yang keren gak apa sih ex analis bro tai tuh stress aja oke oke tapi kalau dari mas adek kan pernah juga nih di M1 sekarang M2 ini gimana dengan semua tim yang kali ini berkumpul untuk beradu seru sih cuma dari segi gameplay kayaknya yang paling perfect baru FNOP doang dari segi gameplay udah terlihat nih terlihat karena kelihatan banget sih dari cara main stepnya juga beda jadi kalau misalnya di compare sama yang lain chance paling tinggi menang sepertinya FNOP cuma kan yang namanya permainan pasti tetap di TVT mereka akan berkembang bisa jadi ya dan bahkan kita melihat banyak sekali perubahan namun kita bakal langsung bahas juga nih tim-tim Indonesia yang beradu di M6 masih masuk knockout dua-duanya gimana untuk lu Miner ngelihat tim RRQ yang bahkan dulu kamu lawan sekarang mereka berjuang lagi nih ya mereka sekarang tapi lebih jago lah menurut gua RRQ tahun ini ada chance big chance untuk tahun ini baik karena PH sisa-sisa satu juga kan ya bisa lah RRQ tahun ini kalau tim Liquid gimana performa mereka Liquid Liquid ini tergantung angin sih performanya kalau lagi jago jago banget tapi kalau lagi ya gitu deh disensor doa aja biar hoki biar hoki oke buddhe oke tapi kalau dari Mas Ade gimana nih mas-mas analis kita kalau RRQ ya bener ada performa yang signifikan ini kayaknya memang best timing buat mereka buat bisa juara di M-Series pada akhirnya kali jadi ya tetap dipertahankan soalnya kalau di lihat sejauh ini ya kayaknya semuanya tergantung sama draft dulu deh dari awal baru gameplay gitu kalau dari RRQ tadi kan juga mainnya tiga kali draftnya bagus cuma ada mereka kepleset kan itu yang lebih diperlihat di apa di apa namanya di asal lah mereka kan ada besok langsung main aja ya ya biasanya kalau proper itu cepet sih buat belajar jadinya mereka langsung ngerti harus kayak gimana besok tapi ini menarik dimana kalau M1 kalian berhasil mengalahkannya Mas Ade bisa mengalahkan tim RRQ kalau Mas Ade main di M6 nih ya punya tim ngelawan tim RRQ bisa gak kalau dilihat dari beberapa kesalahan mereka kayaknya masih ada celah banget buat menang soalnya kelihatan sih Skylar adalah kunci kalau risiko sama satu lagi draftnya kalau draftnya ngenakin Skylar gua rasa mereka selalu punya chance buat menang lebih tinggi jadi menarik ya pasti ngelihat katanya potensinya juga besar tapi kalau Mas Ade ngelihat tim RRQ gimana tim RRQ kayak tadi kan di baru aja main sama Spirit kan ada beberapa kesalahan takutnya kalau misalnya mereka ngelawan tim yang udah lebih ngerti dimana window itu sangat-sangat penting ya takutnya mereka tuh bisa apa ya ya beruntung dari situ sih kalau misalnya tadi kan Spirit kayaknya mereka gak gak execute banyak dari kesalahan-kesalahannya malah mereka juga jadi ikutan blunder juga banyak-banyak mistake sih cuma ya itu aja sih performanya masih bisa meningkat dari liquid harusnya besok kan lawannya RRQ kan harusnya mereka bener-bener izin serius kayaknya izin serius lepas starter dulu ya tapi kalau ngelihat match merayanya rematch nih bro PR training nih bos gila istan nga pahit lebih suka drumnya RRQ aja boti anji istan bisa kan hamdan ikut segi siapa nih kalau based on performance tetap RRQ sama sekalian biar banyakan join members yeay itu loh biar banyak yang join membership guys kayaknya kalau dilihat dari performance kemarin mereka dibanding sama yang di MPL ada perbedaan yang signifikan sih dimana mereka juga ada beberapa kali miss draft kalau enggak miss gameplay jadi kalau dilihat dari M6 kalau segi chance harusnya lebih tinggi chance dari segi gameplay ya karena draftnya mereka mereka dari kemarin bagus banget terlihat solid dari tim RRQ namun kalau boleh di rating nih ya sampai detiknya gue senyum-senyum dulu guys ya ganteng banget gue senyum-senyum ya untuk tim RRQ 8 tim liquid 7,9 oke sedikit banget ya sedikit banget bedanya kalau mas Ade berapa untuk RRQ RRQ 7,5 kalau tim liquid 7 beda 0,5 dan lagi dan lagi nih kita akan mencari tahu kira-kira siapa sih kalian adalah tim pertama yang membawa piala M-series ke Indonesia buat kalian tim Indonesia siapa nih yang akan membawa piala kembali ke Indonesia piala kedua gak ada sih gak ada kata Isan gak ada kata Isan bentar bentar kalau gak ada berarti gawat ya ada masukan kan mungkin dari sang empunya diala M-uang yang bisa membuat mereka juga membawa pulang gak biar udah gede udah sendiri lah enggak ada ya kalahin Onyx PH menangin kunci kalahin Onyx PH ada gak? menangin draft sama jangan kasih Bruce Koiro iniciator balikin lumina kalau RRQ apa nih kasih tahu dong ayo lo dikit lah kayaknya kunci di toilet semoga bisa menang M-seri amin semoga tim Indonesia menang Indopride 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 kali tai itu Isan guys jilat Isan guys jilat 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 tai itu Indopride Indopride tipe getah tahu anjing sholahin k Bora jilat datang gitu